Seni emang paling oke, seni bisa ekspresif, emosional, dan kadang aneh. Tapi apapun pendapatmu, kita semua butuh percikan warna dalam hidup. Nah, yuk kita serbu alat lukis, ambil kuas dan pena, saatnya tantangan warna lucu. Satu, dua, tiga. Dan, kita dapet kerang biru. Oh, aku suka kucing. Sim, Stella, Bim. Eh, ayolah. Nah. Kok bisa? Apa isinya ya? Koin emas? Kamu cobain deh. Ah, boleh juga nih. Hmm, aku ngerasa ada sesuatu. Kucing beneran. Ah, dia lucu kan? Namanya siapa ya? Yuk, kita namain marshmallow. Yaudah, tapi kok aku dapet ini sih? Aku tau, ku pakai ngegambar kucing aja deh. Yang kubutuhin cuma setengah lingkaran, lalu yang lain ngikutin. Udah kelihatan bentuknya kan? Nggak nyangka bentuk simpel bisa jadi kayak gini? Dan tambahin warna dong. Tambah sedikit aksen lagi. Beres! Imutnya! Makasih ya! Wah! Oh, sayangku! Marshmallow! Kok kamu nggak ngegambar apa-apa? Aku nggak konsen tadi. Lihat kreasi kucingmu. Yah, ini malu-maluin. Ini karya terbaikku. Yau! Keren! Makasih! Belum dapet inspirasi, Brian. Simsalabim! Haaah! Marshmallow! Oke, sekarang aku yang mencet tombolnya. Kali ini kita dapet apa ya? Wah, pohon! Aku nggak nyangka! Eh, aku nggak boleh pakai tangan lagi. Coba kita diberi kajaiban apa nih sekarang? Wah, kita dapet sebotol tinta dan sedotan. Nah, aku mulai aja sekarang. Saatnya pamer keahlian siku aku. Hebat! Terus buka botol tintanya. Sip! Oke, untungnya sedotan emang pas buat mulut. Oke, aku harus pakai ini buat ngambil tinta. Berhasil! Gimana sih harus kuapain sedotan ini? Aduh, dia mau minum! Jangan! Itu tinta, bukan soda! Apaan? Ah, kirain mau kamu minum. Aku mau ngelukis sebisaku. Aku cuma harus nip tindak ke arah yang pas. Wah, hasilnya keren! Sulit dipercaya kamu bikin ini pakai sedotan di mulut. Ah, kok gak bisa sih? Apa harus ku tiup lebih keras ya? Ayo, ayolah tinta payah! Fiu! Eh, apa yang di wajahku? Oh, aku kena tinta! Dia nangisin apa tuh? Ah, dia berantakan banget. Tunggu! Hmm? Jungun? Kenapa? Lihat, aku punya cat pink. Aku tekan aja cat ini biar keluar. Dan juga untuk warna lain. Oke, aku punya garis-garis cat. Terus, aku butuh cotton bud. Tekan cotton bud pada cat pink. Terus, lihat! Tekan-tekan cotton bud pada cabang hitamu. Ya kan? Kayak bunga. Kayak kuncup kecil yang mekar di musim semi. Lihat, hasilnya hebat. Cantik kan? Wah, kamu bantuin bikin pohonku makin spesial. Senangnya kita bisa kerjasama. Aku juga indah banget. Kalian siap? Pink artinya? Elang! Bukan hanya itu. Apa? Apa artinya sih ini? Kode rahasia. Coba aku lihat dulu. Hmm? Ini beneran bikin mikir deh. Pengen makan siang apa ya nanti? Dia tahu pasti apa yang harus dilakuin. Tanganku sakit. Itu dia. Ini bisa jadi elang. Tinggal diwarnain aja. Lebih baik dicepetin. Bagus! Selesai deh! Kamu udah kelar. Tepat waktu. Lihat nih. Aku terkesan banget. Ah, syukur deh. Aku pake gaya bebas. Gemerlap lagi. Kamu suka gak? Kayak burung mermaid. Oke. Oke, ayo kita mulai. Tunggu. Kamu dulu dong. Eh, bareng aja ya. Saatnya ngecek rodanya bakal pilih apa. Wah, emoji senyum. Beneran. Yes, aku boleh pake satu tangan. Kamu gak boleh. Coba lihat kayak apa keajaibannya. Eh, pencet botol. Tau gak, Sky? Yuk ambil celemek buatan tangan ini. Oke, sekarang kita siap nih. Mungkin rodanya bisa aku ubah ke arah lain. Ayo, ayo, ayo. Kumohon. Astaga, berhasil. Sulit dipercaya. Dan aku harus bikin es krim. Oke, lingkarannya berhasil. Terus kumulai aja dengan mata. Dia juga butuh alis nih. Oke, segitu cukuplah. Selanjutnya warna biru. Aku mau bikin air mata. Terus diisi adonan biru. Kayaknya udah oke nih. Ini dia semua adonannya. Mulai kelihatan hasilnya. Terus yang merah. Cuma perlu ditekan aja. Taruh aja di sepanjang warna biru kayak gini. Lumayan sesuai rencana. Oke, kuning sekarang. Mana ada smiley tanpa warna kuning? Aku cuma harus isi semua dengan warna ini. Pastiin semua area kecil ada warnanya. Tinggal dikit lagi. Terus beres. Saatnya dibalik. Astaga, lihat. Hasilnya bagus banget. Aduh, hidungku gatel. Parah. Aduh, tutupnya langsung lepas. Jadi berantakan. Wah, lumayan kacau Sky. Sorry. Terserah. Oke, aku udahan kayaknya. Sini, mungkin bisa aku bantu pakai spatula. Dorong aja dikit di sini. Kayaknya gak mungkin jadi lebih buruk lagi. Nah, lihat. Lebih baik kan? Iya kok. Ah, krims. Kurasa. Duh, dia lagi galak nih. Heh, lihat punya aku jadinya kayak apa. Imut kan? Apa yang bisa bikin barang biasa jadi lebih keren? Tambahan warna dong. Dan dengan cat bagus di tangan, kamu bisa bikin mahakarya hebat. Siapa tahu lukisanmu bakal jadi Mona Lisa berikutnya. Atau minimal sampul laptop keren? Kamu siap berkarya? Eh, kemana dia? Yaudah, kita santai dulu. Hmm, soda favoritku. Mantap. Ini yang kutunggu-tunggu. Hmm, segar. Hei, kamu ngapain? Pilih nomornya. Sorry. Ayolah, waktu kita gak banyak. Yuk, pilih nomor tiga. Pilihan bagus. Wah, keping salju. Eh, kita dimenitin. Lebih baik kita mulai. Ini pasti seru. Kumulai dengan bentuk dasar. Lalu, kasih detailnya. Oke, terus berikutnya. Bikin bentuk dasar yang sama, tapi kasih zigzag di tengahnya. Keren. Oke, terus apa? Tambahin detail lagi di sini. Katanya gak ada keping salju yang sama. Aku suka banget gambar ini. Jadi kepo Justin sampai mana? Shh, aku lagi konsentrasi nih. Waktu habis. Bentar, nah. Ups, gak sengaja. Sorry ya. Tumpah kemana-mana. Aduh, gambarku rusak. Maaf banget. Harusnya kamu hati-hati. Hei, lihat tuh. Ada yang terjadi. Ini kutiup aja. Wah, apa? Apa yang terjadi? Justin? Dimana kamu? Ups. Uh, dinginnya. Iya, emang dingin gini. Dimana aku? Entah, aku bertahun-tahun terjebak di sini. Bakal kena pilek nih. Pinjem itu dong. Tunggu. Bigfoot! Manusia! Kamu gak bakal percaya yang terjadi. Aku gak mau keluar lagi. Makasih, dinginnya. Oke, semoga kamu jerah. Wajahku mati rasa. Eh, apaan tuh? Kok bisa ada di sini? Lihat! Rusa yang cantik. Lihat hewan itu, Jennifer. Benar-benar sesuatu, kan? Dia berdiri. Kita mulai gambar yuk. Mulai aja dengan garis yang pas. Sudut ini aneh. Ah, percuma. Aku butuh sesuatu yang lebih berguna. Berhasil! Sekarang aku bisa pas ngukurnya. Bentar ya. Mau kemana kamu? Ya udahlah. Saatnya mendekat. Aha, pas banget nih. Menarik. Aku jadi tahu harus ngapain. Ayo mulai melukis. Selalu awali dengan cat hitam. Eh, habis. Eh, nyabelin. Hah, Jennifer. Lukisanku jadi rusak nih. Aku bukan khawatir soal itu. Uh, lihat kekacauan ini. Ah, kulang lagi aja lah. Atau aku bisa pakai teknik ini. Apa ini terlalu gelap? Cuma sebentar kok. Tekan-tekan aja cat pada gambar. Lalu lepas lapisan ini. Terus garap ruang di atasnya. Dua warna lebih bagus daripada satu. Tuh, keren kan? Nah, senjata andalanku nih. Oleskan cat ini ke arah luar. Efeknya keren banget kan? Hampir beres. Usapin kuas di pohonnya juga. Sikat gigi pun bisa bikin keajaiban. Cukup dengan beberapa cipratan. Keren! Lalu lepas lapisan ini. Jadilah pemandangan hutan malam hari. Ajaib kan? Lihat punyaku. Huh, gimana caramu bikin lukisan itu? Nah, pemenang ronde ini jelas aku dong. Bagus, Wendy. Saatnya kita putar lagi. Berhenti di mana ya? Orangnya? Ini putaran kejutan. Aku gak ngerti. Aku tahu, aku tahu. Alat pancingnya? Bukan. Eh, aku ngerti. Iya, Brian. Mobil kan? Bukan, bukan mobil. Unicorn! Ah, aku bisa ngegambar unicorn. Aku kan punya banyak unicorn. Mereka favoritku lho. Cewek ini beneran ngefans berat. Keren kan? Oke, waktunya dimulai. Apa sih susahnya gambar unicorn? Cuma dengan banyak warna cerah. Dan spidol di atas plastik yang gak bakal kering. Jadi kalau udah, kamu warnai seperti ini. Dan tambah sedikit air. Warnanya jadi saling menyatu. Tekan selembar kertas di atasnya. Jadilah efek yang indah. Dan apapun yang kamu gambar di atasnya pasti keren banget. Tinggal diwarnain hitam aja. Lihat, warna hitamnya menonjol di antara warna lain. Rapi kan? Waktunya masih ada gak ya? Punyaku udah beres. Wow, aku suka. Gambarmu gimana? Kamu belum gegambar, Madison. Alah, aku butuh hal kayak gini lagi. Enggak deh kayaknya. Oke, terserahlah. Hmm, kok dia jadi sedih? Nih, mau gambarku? Gak bakal ada kata cukup buat unicorn. Awww, indahnya. Kira-kira tantangannya apa ya? Senangnya. Sejauh ini agak ngecewain sih. Iya nih, bener juga. Eh, bunyi apaan tuh? Kejutan. Gak ada apa-apa. Halo, kami nunggu ini. Wah, keren banget. Wow, kita buka aja kali ya. Eh, ini punyaku. Eh, bawa sini. Kan aku yang pengen buka. Jangan main rebut dong. Kamu pelit, Chris. Wah, gelembung. Peduli amat. Tapi cantik juga sih. Boleh aku cobain? Gak boleh. Please. Serunya. Hey, lihat. Aku jadi dapet ide nih. Bakalan keren abis deh. Mulai dengan kanvas. Terus olesin cat pakai roller ini. Pastiin seluruh kanvasnya ketutup. Ambil gelas kopi dan celupin di cat putih. Dan tekan di kanvas. Silakan berkreasi deh. Lalu kasih warna di dalam lingkarannya. Tambahin warna lain biar lebih realistis. Kita mau ngelukis cahaya dalam gelembung. Udah kelihatan keren. Terus detail yang lebih halus. Hasilnya luar biasa. Aku emang berbakat ya. Hei, Chris. Aku punya gelembung sendiri. Apa? Nyiri ya? Buat aku ya. Tukeran yuk. Bawa sini. Wah. Hah? Mana gelembungnya? Udah habis? Gak adil. Eh, aku belum ngasih tau kalau udah habis ya. Gak lucu ah. Siapa yang harus muter roda? Oke lah. Cihuy. Aku yang menang. Aku yang muter. Eh, bukannya gunting motong kertas. Wah, kelinci. Aku bakal suka ini. Aku yakin gunting ngalahin kertas. Bentar. Ini kayak kuping kelinci. Aku ada ide. Lebih baik aku ngelukis. Jadi mudah banget. Itu badannya. Ini kakinya. Tiap kelinci butuh wortel. Bikin mata dan mulutnya ah. Pink ini pas buat kuping. Juga mulutnya. Warnain dulu wortelnya. Dan hijau dikit. Kelincinya jadi. Bagus banget. Wah, aku terkesan. Aku harus cepat. Susah kerja kalau tertekan. Yang penting ada wortel. Wah, menang lagi. Aku keren. Diam. Apa itu? Seikat wortel. Aku senang kalah di ronde ini. Biar matamu lebih tajam. Gambar lain bakalan datang. Kamu siap? Kuning artinya. Kotak. Sukses ya. Kayaknya aku bisa ngelakuin sesuatu. Pas TK aku udah bikin ini. Wah, dia pake ilmu geometri. Aku gak kayak gitu. Ini lebih oke. Hmm, bakalan bagus deh. Coba aku lihat. Kotak. Bangun apaan tuh? Itu apa ya? Kotak. Makasih, Tuan Sok Tau. Nah, kelihatan gak? Wah, kamu lihat sihirnya? Ah, itu jenius. Ah, punya aku belum dilipat aja. Nah, lebih jelas kan? Eh, kukasih A buat usahamu, Brian. Ah, kotaknya belin. Kasih tau caranya dong. Mudah banget kok. Ikutin aja. Nah, sambungin garis-garisnya. Mulai kelihatan bentuknya nih. Wah! Kayaknya kali ini bakal seru deh. Aku suka hati. Lucu banget. Coba kita lihat siapa yang muter rodanya. Aku sih jago perang jempol. Yes, aku menang. Hampir aja. Please, jangan aneh-aneh. Tanpa kertas? Gimana ngegambarnya? Pikirin aja sendiri. Lihat nih. Kumulai dengan garis di tengah. Dan satu lagi. Lalu beberapa garis di atas dan bawah. Lalu bagian samping hatinya. Pensil cocok buat bikin sketsa sebelum pake tinta. Setelah bentuk dasarnya beres, hapus sketsa pensil yang di ujung sini. Lalu ambil spidol dan ikutin garisnya. Jadilah efek 3D. Nah, tinggal diwarnain. Jangan sampai lewat garis ya. Setelah beres, tambah bayangan di bagian dalam. Pake pensil biasa aja. Arsir di mana menurutmu bakal ada bayangan. Atau di mana pencahayaannya bakal kelihatan lain. Ini cara lain ngelukis hati. Tapi hasilnya beneran keren lho. Beres deh. Apa pendapatmu? Wah, maksudku. Oke lah. Aku pake apa dong? Aku tau. Tanganku. Itu sih biasa banget. Pasti ada yang bisa kulakuin. Aku tau. Hati kecil. Hah? Kalo ini gimana? Ini hati. Ini hati. Bukan ah. Sorry. Oke, kalo yang ini gimana? Hah, lupain aja. Aku tau aku bisa. Ayo jari, jangan kecewain aku. Kayaknya aku udah tau. Cuma butuh spidol merah. Taruh satu jari di atas yang lain. Terus gambar deh hatinya. Lalu arsir dengan spidol merah. Lumayan lah. Aku suka. Lebih tepatnya suka banget. Tapi aku belum puas. Yuk kita tambah smiley. Kalo buat cinta sejati harus ada satu lagi. Romantisnya. Lihat. Seriusan. Aw, lucunya. Tunggu, aku tambahin ya. Jangan dirusak. Bakalan keren kok. Nah, berpelukan. Jadi terharu nih. Romantisnya. Hmm, pake pensil mana ya? Biru apa hijau? Lihat dia. Aku cinta kamu. Sampai jumpa dalam mimpiku. Wah! Siput. Keren. Siapa yang muter roda? Menang. Aku yakin bisa menang. Ayolah. Tanpa tangan. Lagi. Oke lah. Kurasa aku bisa. Aku mulai ya. Mungkin bisa aku bantu. Nah. Hei, kamu salah tuh. Kok bisa? Oke lah. Biar ku coba. Tutup matamu. Kok kamu aneh? Ya udahlah. Untung ada penutup mata. Gimana penampilanku? Sempurna. Ini lebih sulit dari kelihatannya. Kamu luar biasa. Maksudku kerjaanmu. Aku harus cium dia. Eh, jangan lupa yang satu ini. Seriusan deh. Padahal ini harganya mahal. Konyol banget. Tapi lebih baik aku buruan. Pergi dari sini. Buat apa bunga mahal kalau ada spidol? Bikin aja sendiri. Ini lebih romantis. Tinggal tangkainya dan beres. Semoga dia suka. Aku gak tau aku ngelukis apa. Sebenarnya bagus banget siputnya. Aku ngelukis sesuatu loh. Hei, buat aku. Kamu jauh lebih cantik dari mawar manapun. Jadi malu aku. Tapi ini romantis banget. Aku mau bikin prakarya. Gak bener nih. Kok gak mau muter? Jasmine, tolongin dong. Eh, oke deh. Bakalan epic nih. Hah? Kok gak bisa sih? Lihat nih. Wah. Eh, itu lukisan. Hei, apa yang terjadi? Baju siapa nih? Aku keren. Wow. Iya kan? Imut banget. Lihat tuh. Halo semua. Selamat datang di tantangan menggambar. Mengekspresikan diri lewat seni memang paling oke. Ini peluang buat nyari inspirasi di dunia sekitarmu. Bahkan dalam emoji. Nah, yuk satuin beberapa emoji dan bikin karya seni custom. Mulai dari garis luarnya ya. Lalu selesaikan lingkarannya. Saatnya dikasih warna. Kuning ini pas banget. Giliran mengarsir hati. Gak ada yang suka patah hati. Gak heran kalau emojinya nangis. Terus warnain air matanya. Aw, sedihnya. Aku jadi kebawa. Mata dan mulutnya bisa diwarnain tinta hitam. Saatnya ngasih detail yang halus. Pena putih ini akan bikin pantulan cahaya. Bagus banget. Dan mereka bahagia selamanya. Tolong dong. Aku lagi dengerin nih. Dasar kutubuku. Luna, jangan lemparin dia terus. Mana alatnya? Wah, ini untukku. Lah, punya ku mana? Wah, lihat semua alat lukis ini. Yang bener aja. Ini luar biasa. Eh, minggir dong. Kamu butuh model. Kucing kecil ini bisa. Sempurna. Aw, gemoy banget. Aku siap berkreasi. Tapi kuas yang mana ya? Aku butuh alat gambar. Krayon ini pas banget. Enggak, gak boleh. Balikin. Kita bakal ada masalah nih. Pake bolpen aja kali ya. Kebanyakan opsinya nih. Nyebelin banget. Eh, aku ada ide. Aku harus cerdik nih. Tinggal dikit lagi. Hah? Pura-pura kalem aja. Nah, ini kesempatan. Dapet. Ternyata kamu gak begitu cerdas. Harusku apain nih? Setidaknya aku punya bolpen, lebih baik ku mulai. Pertama, tarik garis lurus. Lalu bikin angka tiga besar. Kayak gini. Lalu bikin kupingnya. Dan kumisnya. Terakhir, ekor melengkung panjang. Ayo diwarnain. Kelihatan bagus. Saatnya ngasih mata dan hidung. Kucingku akan kukasih garis-garis. Jadiin ini lebih gelap. Dia butuh pipi kemerahan. Imut banget kan? Gampang. Hei, aku udah selesai loh. Oh tidak, aku gak bisa kalau tertekan. Aku harus cepat. Taraaa. Pemenangnya jelas. Aku jurinya. Dan pemenangnya... Luna. Yes, aku udah tau. Wuhu. Hei, apa hadiahku? Tunggu, ada yang lain. Wah, lihat nih. Lepasin ekorku. Dasar kucing pelit. Makanya aku lebih suka anjing. Aku pengen buka. Astaga, sulit dipercaya. Lihat. Apa? Aku gak ngeliat apapun. Hah, kamu beneran ketipu. Trik jadul yang sering dipake. Hah, kemana perginya? Kalau lengah, kamu kalah. Uh, cat. Ini bakal seru. Oh, ayo dong. Mereka hilang. Aneh banget. Kris, kamu nyuri catku. Iya dong. Kamu dalam masalah. Cukup. Kenapa sih unicorn itu? Ini tugas berikutnya. Yuh, ini sih berat. Gambar semangka itu. Hmm, aku bisa bikin apa makanya ini? Bawa sini catnya. Kamu gak bilang kata ajaibnya. Tolong. Saatnya bikin maha karya. Kamu pake jarimu. Seni itu dari jiwa, bukan dari kuas. Ya, ya. Terserah aja. Perasaanku kok gak enak ya? Kayak apa lukisan Kris? Eh, ngapain dia? Mungkin ini gak begitu buruk? Maaf ya. Beraninya kamu hei. Tenang. Cuma dikit kok. Gerakin kuas di atas titik dan bikin setengah lingkaran. Kedua warna mirip sepotong semangka. Sekarang sisanya. Hmm, aku jadi lapar nih. Beres. Shh, bikin lambat aja. Hei, waktu habis. Gimana menurutmu? Eh, itu perahu layar. Luna menang tantangan semangka. Wah, dua kali berturut-turut. Oh, hidangan lezat. Kayaknya enak. Kamu mau? Iya dong. Ini yang terenak. Hah? Cuma segini. Kuhargai ini. Kita kayak Romeo dan Juliet dunia seni. Tapi aku Juliet dan kamu Romeonya. Jangan pelototin aku. Kamu mau aku prank lagi? Eh, enggak. Sorry. Kamu buka aja. Kamu aja. Oke deh. Aku ambil spidolnya. Kamu catnya aja. Kamu ngasih aku hadiah. Apa? Ini tantangan berikutnya. Nggak ada yang seromantis mawar. Wah, itu pertanda. Ini buat kamu, sayang. Favoritku. Hidupku sempurna. Aku nggak mau jauh darimu. Aku dan kamu selamanya. Hah? Apa yang terjadi? Apalagi? Kamu aneh banget. Dia beneran godain aku. Hah? Cih! Kamu luar biasa. Hah? Kayaknya aku pilek. Hah? Hawa-haww. 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 Wah, bersin yang mantap. Mereka ngelukis apa ya? Hah? Aku nggak apa-apa. Oke banget. Hah? Hawa-haww. Lain kali kasih peringatan dulu dong. Lukisanku. Lihat akibatnya. Tunggu. Aku bisa pakai ini. Ini ide keren. Olesin kuas di atas kertas. Pulang di arah yang lain. Jadi mirip mahkota bunga. Cantiknya. Aku mau bikin lagi. Ini cukup bikin tenang. Oke, aku harus bikin tangkainya. Ini bagian mudah. Cuma garis tipis. Jentikan kuas membentuk daun. Kelihatan bagus. Nah, bagian bawah bunganya. Kasih sentuhan terakhir. Cukup. Gimana? Aku ada masalah. Ini bukan karya terbaikku. Minimalis itu sesuatu kan? Cukup mengesankan ya kan? Dan pemenangnya? Kris! Yes! Aku udah tahu. Oke, ini saatnya. Aku bisa. Luna? Astaga. Yah, momennya jadi rusak. Kayaknya aku alergi deh. Lepasin. Ayo mulai. Wah, kamu kuat. Kamu latihan ya? Kenapa emangnya? Enggak. Hei, itu curang. Terima aja. Ayo dilihat. Hore, ini punyaku. Aku cuma dapet dua kapur ini. Bikin kecewa aja. Aku ambil itu juga. Itu salahmu. Lihat kapurku. Berikutnya ada setangkai anggur. Ini simpel. Ayo mulai. Ini sih gampang. Eh, kayaknya aku ada masalah. Ini gak bakalan lancar. Jangan cari-cari alasan. Aku suka banget anggur. Seger. Aku bisa makan seharian. Hmm, lezatnya. Bener kan? Hah, ini bakal luar biasa. Hmm, ini enak. Hmm, akan ku usahain biar berhasil. Kurasa aku ada ide. Keri kapur pake skalpel. Biar serpihannya jatuh di kertas jadi segitiga kasar. Lalu gosok pake jari. Aku bikin bentuk oval dari serpihannya. Bikin lebih banyak oval naik di segitiganya. Udah mirip anggur nih. Habis itu, tiup sisa debu kapurnya. Sekarang tebalin tepi anggur pake ballpen. Ini akan jadi garis luar yang jelas. Aku harus hati-hati biar anggurnya gak kotor. Aku gak mau gambarku rusak. Lanjutin turun terus. Ini bikin anggurnya menonjol. Tapi aku belum selesai. Kasih cahaya pake ballpen putih. Biar kelihatan lebih profesional. Lalu tangkainya. Pake ballpen coklat buat ini. Wah hasilnya keren. Eh Luna, yuk tunjukin. Satu, dua, tiga. Gimana? Wah gambar Chris mengesankan. Wah keren. Tapi Chris pemenangnya. Yes, ini luar biasa. Aku beneran menang. Terima kasihku buat mama. Oh wow, lihat anggur ini. Aku akan menikmati ini. Lihat Luna. Kamu mujur. Aku yang pengen. Oh, aku jadi gak enak. Cuma ada satu cara. Luna. Ini buat kamu aja. Ini prank ya. Siapin pensilmu. Coba kita lihat. Kita dapet yang ungu. Artinya? Monyet. Wah, kamu siap? Hei, dia mau monyet. Lucu banget. Jangan jadi monyet. Tapi gambar monyet. Dia lagi ngapain? Hei. Bantuin temenmu ini dong. Oke. Coba lihat. Ngegambar monyet kan gampang. Lucu kan? Aku nyaris denger suaranya. Wah, kamu emang paling jago. Nah, punya aku nih. Tambah semenit lagi dong. Waktu adalah uang, Madison. Ini bikinanku sendiri loh. Oh, bagus kan? Dan ini punya aku. Kok mirip banget? Kayak dibikin sama satu orang. Aneh banget. Ini punya aku. Serius? Oke. Buat kamu nih. Ini punya aku loh. Aku bangga banget. Yuk, diputar rodanya. Sini aku putar. Aku tamunya. Ini ideku. Lepasin. Atau? Jangan. Entah rusak. Wah, lihat tuh. Kayaknya kita mau ngelukis mawar. Apaan tuh? Nona, aku ada mawar cantik buat dua bunga cantik. Aneh. Ku ingin mengagumi kecantikanmu. Ku ingin mengagumi kecantikanmu. Rar. Aku suka kamu. Tantangan kita mulai. Akhirnya. Ya ampun. Tenang. Aku bakal susah konsentrasi nih. Aku ngerasa lagi ngeliat karya seni. Aku tahu itu. Kumis yang indah. Serius. Eh, yuhu. Ingat, ini lomba. Ah, ya. Benar. Ini gak kayak mawar banget. Kecuali. Aku tahu harus gimana. Bikin segitiga di dalam hati. Mirip kelopak bunga. Terus gambar sisanya. Bagus nih. Saatnya ngasih daun. Jangan lupa tangkainya. Aku selesai. Hasilnya keren. Bagus. Ini punyaku. Minimalis. Apa pendapatmu? Kamu suka ini? Indah. Kamu menang. Yes, aku tahu. Apa hadiahnya kamu? Makasih loh. Baunya harum. Jelas dia bakal pilih kamu. Kamu cuma cemburu. Kamu yang pencet tombolnya, Sky. Oke, itu rodanya. Coba lihat kita sekarang dapat tantangan apa. Ih, unicorn. Apa kamu gak senang? Wah, ini baru menantang. Matamu harus ditutup, Lexi. Nah, kalau mataku ditutup, setidaknya aku jadi unicorn. Yes, kita mau menghias kue bentuk unicorn. Serunya. Wah, celemek lagi. Oke, sekarang aku pakai dulu aja penutup mataku. Sky, mau kemana kamu? Kamu di sini. Tapi, apaan tuh? Sip, itu kuenya. Akanku ambil. Dan saatnya ngemil. Lexi, kayaknya di sana gak ada apa-apa deh. Nyam, nyam, nyam. Tunggu. Mana kueku? Kok jadi hilang? Hilang? Hilang kemana? Aku kan gak bisa ngeliat. Yah, kurasa itu misteri. Aku minta lagi aja kue baru. Tapi aku bakal ngawasin Lexi. Oke, lebih baik kita mulai menghias kue. Oke, Lexi. Ku bantu kamu mulai. Ini frosting putihmu. Trim Sky. Aku mulai aja. Pasti bakalan sulit nih. Akanku mulai dengan menggarisi bentuk kue. Ini dia. Terus aku bisa mulai nambahin frosting putih. Oke, kayaknya semua lancar. Pasti hasilnya bagus. Wah, hasilnya bakal indah, kurasa. Dikit lagi dan beres. Semua permukaan kue sudah tertutup. Terus aku pakai kuas ini dan kasih frosting emas. Aku taruh frosting dikit di bawah dan juga di telinga. Oke, jangan lupa tanduknya juga. Sekarang aku harus kasih unicornnya mata. Aku harus pakai frosting merah nih. Dia butuh lubang hidung bentuk hati. Imutnya. Kayaknya aku jago dalam hal ini. Oke, aku butuh warna ini. Entahlah. Tapi unicornku butuh mata. Jadi ganti warna lagi. Bikin lubang hidungnya biar bisa napas. Penting banget. Aku tahu hasilnya bakal bagus. Yeay, beres. Kamu gimana, Sky? Wah, aduh. Ini nggak kayak dugaanku. Yah, mataku kan ditutup. Jadi beginilah. Aku pengen cium hidungnya. Benar. Dia emang imut. Cium terus. Setidaknya aku punya tanduk. Rode berikutnya. Aku bakal ngalahin kamu. Wah, tenang. Oke, tapi aku serius dalam hal seni. Yuk, putar rodanya. Ngerasa beruntung. Wah, menarik. Kok itu yang benar aja? Aku nggak tahu mau ngapain. Nggak pede ya. Saatnya mulai. Ngelihat punya Luna dulu kali ya. Jangan nyontek. Lagi. Ada debunya tuh. Lihat. Lanjut. Debu. Jelas. Mulai dengan huruf Ye. Terus gambar jari-jarinya. Lalu jari lain dan sisa tangannya. Akhirnya gambar hati. Beres. Akurat banget. Gimana menurutmu? Kayaknya oke. Ini gambarku. Kayaknya ronde ini aku menang. Yes. Layak menang. Hah? Ada hadiahnya. Luna, boleh kan? Romantisnya. Tapi aku... Kesepian. Saatnya tantangan berikutnya. Pilih satu nomor. Kita suit. Menang. Nomor satu. Lihat apa dibalik nomor satu. Gaun yang cantik. Wah, aku suka. Aku bisa nih. Tapi aku butuh semua pensil ini. Ide ini bagus banget. Mestinya aku jadi desainer aja. Sebaiknya kamu kalem aja. Oh, oke. Semoga berhasil ya. Aku gak yakin ini akan berhasil. Ini tren mode terkini. Ya, betul. Kayaknya ronde ini aku bakal kalah. Oh, mejanya. Kotornya. Apa aku dalam masalah? Lebih baik ku bersihin. Gak mau hilang. Lebih keras lagi. Eh, ntar dulu. Udah hilang. Kayak baru lagi. Bawa sini. Aku ada ide. Taruh pola di atas gambar. Lalu olesin cat di atasnya. Aku ganti warna sambil bergerak turun. Kayak pelangi. Bakal keren nih. Hampir jadi. Nah, lepas polanya. Aku senang sama hasilnya. Aku butuh manikur. Eh, tunggu. Udah jadi. Kamu akan terkesan. Gambarku hilang. Jasmine menang ronde ini. Jelas lah. Cantik. Bisa dipake tuh. Filmnya serem. Ganti channelnya dong. Hah? Kamu naruh ini disini. Aku kok belum pernah liat ya. Ini apaan sih? Mutiara asli. Beneran berkilauan. Madison. Oh, apa yang terjadi? Wah. Kok aku jadi pake baju begini? Hei. Kayaknya aku dapet sesuatu. Ini aku, Brian. Iya. Kayaknya sih ini beneran aku. Lihat rambut ini. Wah. Guys. Udah seneng-senengnya. Hari ini aneh banget ya. Nah. Mari kita puter. Saatnya tantangan menggambar. Giliranku muter roda. Bentar. Apa? Oke lah. Pastiin muternya benar. Anjing. Harusnya sih gampang. Apa aku harus terintimidasi? Aku pasti bisa. Oke, anjing. Dari mana mulainya? Untung aku pecinta binatang. Mulai aja dengan lingkaran. Sekarang apa? Hmm. Terus? Ngapain dia? Kayak gitu kok anjing. Aku tahu. Bikin beberapa bulatan kecil. Segitu cukup lah. Terus beberapa setengah lingkaran. Kasih hidung dan mata. Aku mau bikin detailnya. Ia juga butuh ekor. Nah, anjing yang imut. Keren kan? Gimana cara bikinnya? Pintar banget. Gimana lukisanmu? Ya, seni kan? Subjektif. Kalau matamu disipitin. Ini mirip anjing. Wah, jelek tuh. Coba siapa yang menang. Wah, lihat itu. Senangnya. Aku dapet anjing ya. Aku suka anjing lembut. Ahem. Apaan tuh? Cuma itu. Lucu sih. Tapi pengen yang asli. Hmm, buat aku aja. Ambil deh. Aku harus ningkatin teknik kuasku nih. Sapuan keras. Ayo. Hah. Tapi. Hah. Oke. Malam yang indah kan? Hei, lihat. Ada seniman. Hai. Mereka mesra banget ya. Iya sih. Kalau kamu suka yang kayak gitu. Aku cinta kamu sayang. Aku dapet inspirasi nih. Akanku transfer cinta mereka ke sini. Aha. Nah. Apa gak ada tema yang lain nih? Aku lebih suka ikutin kata hatiku. Tetesan cat sudah siap. Dengan gini warnanya jadi nyampur. Belum lagi kamu bisa main-main sama garis. Ini dia warnanya. Nah. Hampir beres titik-titiknya. Lalu remas aluminium foil. Dan tekan-tekan cat basahnya. Teksturnya jadi bagus. Paham kan maksudku? Lalu poles sedikit pakai kuas. Apa arti pemandangan tanpa pohon? Santai aja. Jangan terlalu kaku. Tekan-tekan lagi. Nah. Kelihatan keren banget kan? Masih ada lagi nih. Campuran warnanya bikin semuanya gak kaku. Tapi masih bisa dihalusin lagi. Nah ada sepasang kekasih disini. Cuma mereka bukan fokus utamanya. Bagus. Sekarang hujannya. Biar romantis. Tara. Apa udah cukup romantis? Punyaku jelas. Kalau punyamu? Eh. Bisa lebih baik. Kamu suka? Wah. Layak ditaruh museum tuh. Serius. Kayaknya akulah pemenangnya. Bagus, Jen. Lihat dong. Please. Kayaknya ini bisa buat kamu. Ini kita sayang. Daaah. Aku suka ngelukis. Bisa bikin rileks. Modalku yang terbaik lagi. Kamu terlalu baik. Hei, fokus. Pilih nomernya. Dilanjut nanti aja. Kami siap. Oke, kalau gitu. Kurasa... Eh. Ini sulit. Gimana menurutmu? Aku tahu solusinya. Lempar dadu aja. Nomor lima. Oke, kita pilih itu. Lima. Wah. Pilihan menarik. Oh, gambar satwa liar. Sulit. Ah, aku suka. Aku butuh pena khusus. Dari mana asalnya? Itu kan curang. Pensilku membosankan. Tidak tajam lagi. Untung ada perahut kocak kebesaran. Kayaknya kebanyakan diraut nih. Tidak bisa pakai ini. Aku harus gimana nih? Ah, aku bisa nyuri. Eh, minjam. Dan pakai gunting ini buat ngelukis. Terus dijiplak. Naikin dikit. Dan jiplak lagi sekelilingnya. Terus sekarang dibalik. Segitu cukuplah. Lalu detailnya. Mulai dari matanya. Lalu hidung. Dan mulut. Oke, kasih suranya. Ini cara ngelukis keren. Warnain kepalanya. Dimulai dari kuping. Dan mulut. Kasih pink di hidungnya. Hampir jadi nih. Lidahnya hampir lupa. Nah, si raja hutan. Keren banget. Ya kan? Bagus banget. Ini gambarku. Bagus. Keputusan yang sulit. Kalian imbang. Wah, adil sih. Hei, itu apaan sih? Wow. Kita mulai aja kali ya. Satu, dua, tiga. Wah. Harus dia apain nih? Oh. Aku beli aja kebutuhanku. Hah? Apa ini? Ini bukan pasokan cat pastinya. Tapi apa sih isinya? Tunggu dulu. Aku paham. Potong aja ujung kantongnya. Biar jadi aliran kecil. Satu lagi. Tumpahan cat dimulai. Oh iya. Lihat cat-cat itu. Dan biarin gravitasi beraksi. Ngelihatnya seru ya. Kasih warna putih biar makin seru. Ciprat-ciprat. Keren banget. Lihat aja. Beres. Kamu suka? Aneh banget kan? Jelas. Tapi lihat ini. Gimana bikin teksturnya tuh? Menang lagi. Oke. Kita putar lagi ya. Kira-kira apa ya topiknya? Hati. Favorit kita. Dan kita punya model yang pas. Kamu siap? Satu. Dua. Tiga. Tunjukkan. Cakep banget. Aku udah kepincut. Dia manis banget. Hah? Itu Krisku. Krismu? Dia milikku. Bukan dia milikku. Oh. Kayaknya mereka berantem. Duh. Canggung banget. Dia milikku. Aku yang duluan lihat dia. Hei. Jangan berantem. Jangan sentuh Krisku. Enggak. Kamu yang jangan sentuh. Hei. Aku terpaksa melakukan ini. Dan. Puh. Sihir unicorn bakal mengatasi masalah ini. Karena sihir ini bisa melakukan apapun. Sudah gak cakep lagi. Maaf anak-anak. Dia milikku. Hah? Emang mukanya kayak gini ya? Uh. Apa yang aku pikirkan? Hah? Gah. Senyumnya beda. Aku gak mau mengkritik sih. Ehem. Kita harus muter rodanya. Oh. Iya. Hei. Luna. Apa itu Kris? Dimana? Gak ada tuh. Dasar Pak Ayah. Aku ambil ini. Aku gak lihat. Dimana? Eh. Spidolku hilang. Gawat. Ashley. Kamu ambil spidolku. Enggak. Enggak tahu. Dia curiga sama aku. Itu bukan perbuatan baik. Waktunya pakai sihir unicorn. Hah? Coba curi barang dia sekarang. Tolong. Ashley membeku. Oh. Ini punya aku. Makasih banyak. Waktunya kerja. Kita gambar hati kan? Buat bikin hati yang sempurna, kurung hatinya dengan persegi. Kayak gini. Terus tambahin garis-garis. Dari atas sampai ke bawah. Lalu garis melengkung di dalam hati. Gak perlu penggaris buat ini. Kamu bisa pakai berbagai warna. Aku mau warnain garis ini dengan warna gingga. Lalu hijau dan merah juga. Tebalkan garis hatinya dan bikin agak gelap. Aku pakai pensil aja. Itu seharusnya cukup. Sekarang samakan kedua sisinya. Sedikit bayangan. Gunakan putih buat bikin efek kilau. Dan tambahin bingkai. Selesai. Udah kelihatan bagus. Hatiku selesai dan ini tiga dimensi. Oke. Dan gerak. Tapi aku belum mengegambar. Kamu udah kapok kan? Lihat gambarku. Kamu suka? Oh. Itu bagus banget, Luna. Keren banget. Maaf ya. Udah nyuri. Gak apa-apa. Lupain aja. Buat aku. Makasih. Oh. Itu lebih baik. Selama aku punya, Chris. Oke. Coba lihat apa jadinya kalau kuas ini kucat dengan... Ya, kuas. Kasih aja garis warna-warni di bulunya. Wah, mirip lagi. Kita mau dapet apa ya? Pilih nomornya. Tiga. Satu. Tiga. Satu. Enggak. Kita pilih satu. Yuk cari jalan tengah. Dua. Oke. Itu adil. Angka dua ungkap dirimu. Wah. Domba berbulu lucu. Waktu dimulai sekarang. Tidak ada waktu buat ini. Tidak ada waktu buat ini. Lebih baik ku mulai. Kamu ngambil semua pensil ya? Apaan tuh? Iyuh. Iyuh. Kamu cuma ngiri. Iya deh. Cukup. Lumayan akurat kok. Lihat baik-baik ya. Kamu suka sulap. Itu kan buat anak-anak. Siap-siap kagum ya. Itu uangku ya. Kamu cuma punya itu. Ini agak kecil. Aku tahu. Kok bisa disitu ya? Aku gak ngeluh kok. Ini yang kubutuhin. Taruh koin di kertas. Lalu bikin huruf M kecil berkeliling. Oke. Angkat koinnya. Saatnya ngelukis wajah. Ini gak jelek kok. Tinggal sentuhan terakhirnya. Beres. Oke. Waktu habis. Coba kulihat karyamu. Tara. Akuin aja. Ini lucu banget. Oke. Heh. Kamu mau kemana? Balik sini. Haha. Aku menang kan? Ya. Kamu menang. Cihuy. Bagus. Kepo nih apa berikutnya. Gak secepat itu. Aku yang muter. Mau berhenti di mana ya? Wah. Burung kecil. Lucunya. Ayo mulai. Ya, ya. Aku gak pintar ngelukis. Tapi aku mau nyoba. Bayangin aja kamu di alam. Itu rahasianya. Merahnya bakal ideal. Oh, tidak. Ini bencana. Makin bikin parah aja. Lihat tanganku. Cuma ada satu cara. Sabotase. Tidak. Lihat hasil ulahmu. Ya, kalau kertasmu belum dipindah. Lihat nih. Emang itu salahku. Oh, tidak. Tunggu. Tunggu. Vandalisme itu ngasih aku ide. Ini bisa berhasil. Kasih cat hitam di sini. Bikin paruhnya. Lalu kakinya. Udah mulai mirip burung nih. Nah, burung kecil yang lucu. Dengan sedikit bantuanmu. Itu curang. Tapi aku suka. Punyaku gak begitu bagus. Coba lihat. Kalau kamu maksa. Kurasa pemenangnya jelas. Yes. Wah, halo sobat kecil. Aku ngerasa kayak prinses. Wah. Wah, boleh kusentuh. Eits, jangan. Cari burung sendiri. Kamu kira kamu spesial ya? Oke, tantangan berikutnya. Ya Tuhan. Unicorn. Senangnya. Wow. Kamu terlalu semangat. Aku harus cari teman baru. Kamu ngapain, Chris? Aku Putri Kilau. Pemimpin Kerajaan Pelangi. Oke lah. Tapi ini bukan kamu banget. Stop. Kamu ngerusak kesenanganku. Yuk kita puter rodanya. Keren banget. Tanpa tangan. Oke. Ini dia. Tanganku dibalik punggung. Sebetulnya itu ide bagus. Hmm. Gak sesulit yang kukira. Lumayan juga. Beres. Apa pendapatmu? Itu. 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 Sesuatu banget. Tahu apa kamu tentang seni? Biar ku tunjukin cara ngelukis unicorn. Coba ku cek skalanya. Oh. Iya. Aku selalu ngecek skalanya. Udah pasti unicorn. Dia ngapain sekarang? Hmm. Aku ada rencana nih. Ini bakal bikin mudah semuanya. Mulai dengan kertas kotak-kotak. Dan mulailah bikin unicorn. Di tahap ini mungkin tampak lucu. Tapi percayalah. Keliatan bagus tuh. Begitu garis luarnya jadi, isi bagian tengahnya. Cara bagus buat ngelukis sesuatu yang banyak detailnya. Dengan kertas kayak gini, kamu bisa mengukur gambar. Dan menggambar jadi lebih mudah. Saatnya ngasih warna. Andai mewarnai semudah ini. Yuk bikin tanduknya warna-warni. Udah kubilang, kami tau yang kami lakuin. Nih unicornku sendiri. Lihat nih. Bagus kan? Gimana kamu bikinnya? Punyaku warna-warni sih. Minimal kamu udah nyoba. Aku tau.